Intro Tetapi keberanian menciumi istri dan mereaktualisasikan kasih sayang kita yang rutin itu menjadi terus baru itu daya gugahnya terhadap hidup luar biasa daya gugahnya kepada buku-buku kita luar biasa daya gugahnya kepada nah ini dia pertanyaan Mas Jamil tadi Rendra menguasai apa yang disebut seni spontanitas seni spontanitas itu kalau tidak dilatih ceramah-ceramah kita akan jadi rutin jadi klise jadi tertebak jadi tidak penuh jebakan-jebakan logic tidak penuh jebakan-jebakan etik sampai tidak penuh jebakan-jebakan artistik nah sastrawan-sastrawan tingkat dunia itu memang dibesarkan tidak karena buku saja ada yang karena penderitaan mereka menemukan konsep tidak hanya sastra dan juga sosiologi antropologi Rendra itu kalau tidak mengerti antropologi dan sosiologi tidak ada pamflet pembangunan dalam puisi itu ada perkawinan yang disebut transdisiplin wah ini indah mas jambil maka doakan nanti kita ketemu secara manual jadi intinya tadi ya mas pri menghidupkan rasa kita itu ya indera kita itu tadi untuk sampai pada pemahaman sastra yang iya mas dan itu latihannya korbannya cukup istri anak-anak kadang-kadang istri tetangga korban gitu ya iya sebagai proyek laboratorium kita itu murah sekali coba kita menyapa tetangga-tetangga kita betapapun dia tidak menyukai kita itu berat sekali kalau lewat di depan rumah suka dan tidak suka dia sapa saja dengan keramahan sempurna itu tirakat yang tidak mudah tapi itulah sastra gitu mas Hur ini kalau penjelasan mas pri dan mas Hur ini kalau saya rangkum ini kayaknya istilahnya itu ada mindfulness gitu ya kalau apa-apa itu dimaknai dengan dalam gitu dan ini kebetulan ada orang yang sedang menikuni mindfulness dan tirakat gitu ya ibu Sofi Beatrik mungkin bisa sharing-sharing sedikit tuh tentang mindfulness dengan tirakat karena ini hobinya tirakat mas Tri ibu Sofi ini dan kemudian dia sekarang menggagas kampung Hening kampung Hening itu suatu kegiatan yang kemudian untuk menjernihkan hati dan kemudian orang untuk belajar mindfulness dengan alam dengan sekitarnya dan dengan orang-orang yang ada juga di sekitarnya mungkin ibu Sofi Beatrik bisa menjelaskan nanti saya minta izin sama suaminya ya aduh ini gak masuk skenario loh ini kan tadi itu penuh kata Mas Berita penuh kejutan artistik kalau ini kejutan aduh bener-bener terkejut saya apa ya apa nih kayaknya ada kata yang nyambung sama Pak Tri tadi tirakat ada lagunya kalau dalam bahasa psikologinya yang saya pelajari tirakat itu adalah self-control sebenarnya self-control dimana kalau dalam bahasa agamanya yang mengekang hawa nafsu kayak tadi Pak Pri menyapa tetangganya yang mungkin benci sama Pak Pri gitu kan sebenarnya kan secara kalau gak self-control kalau gak mengekang hawa nafsu ya ngapain gue menyapa tetangga yang gak suka sama saya gitu kan nah tapi karena tirakatnya kuat self-controlnya bagus kuat gitu ya sehingga ya disapa aja tetangga yang nyebelin itu gitu kan disapa dengan sempurna gitu ya Pak Pri nah itu yang saya dalami dalam bahasa apa ini istilah Jawa Islamnya itu tirakat itu tadi jadi melakukan jadi melakukan sesuatu yang self-control gitu ya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menahan hawa nafsu sehingga kita bisa mencapai kebaikan yang lebih jadi menuju ke level manusia yang lebih tinggi istilahnya seperti itu aku ngimbangin bahasa sastranya Pak Pri pusing belum makom belum makomnya ini kayaknya harus berguru dulu ke Semarang kemarin sudah daftar mau berguru ternyata covid ya iya waduh akhirnya ini Pak akhirnya ngirim-ngirim tugas dari Pak Pri tapi dikoreksi terus ternyata banyak salahnya salah satu hikmah ini mas Pri apa covid-19 itu saya juga belajar dari istri saya itu ya tentang tirakat jadi saya pernah nyoba itu untuk tidak marah 40 hari di hari ke-37 gagal kurang 3 hari lagi gagal balik lagi dari nol dan itu berlatih 40 hari lagi dan Alhamdulillah kelar tanggal 22 Mei sekarang lagi cari tirakat yang lain itu tadi kesadaran-kesadaran dan ternyata begitu makin kesadaran itu makin enjoy dan ternyata ya Allah itu mengirim pesan cintanya itu melalui alam melalui ucapan istri melalui elusan istri melalui senyuman anak gitu ya itu pesan cintanya begitu dalam ya teman-teman yang mau nyiapkan pertanyaan silahkan ya jangan terpesona ini kalau saya lihat foto-fotonya terpesona semua mas mungkin kalau ada yang mau tanya silahkan kepada Mas Pri Mas Pur atau Bu Sofi sekalian pembicara berada ingin tanya sama Mas Pur sebenarnya silahkan kok bertanya bertanya pada Mas Pri itu tadi loh di grup affiliate itu ada yang C-C gitu ada yang sama Mas Pur huruf depannya huruf depannya W huruf depannya W itu kesadaran masa lalu Mbak Wenny gimana Mbak Wenny Mbak Wenny oh iya 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 aduh oke silahkan kalau ada yang mau bertanya kepada Mas Pri Mas Pur atau Bu Sofi langsung mungkin di unmute gitu langsung bertanya ya silahkan mumpung ada narasumber yang mengajarkan oke ada yang mau tanya kah ada Mbak Intan ya bukan Mbak Intan Afira mau bertanya silahkan ini gimana caranya melatih dan merawat kemampuan sastra dari Pak Ahmad Akbar dari Pak Ahmad Akbar oke apa pertanyaan gimana caranya melatih dan merawat kemampuan sastra silahkan Mas Pri sastra itu pada akhirnya memang bukan hanya persoalan-persoalan teknikal ya Mas Akbar tetapi persoalan-persoalan perilaku jadi ujung sastra itu apa boleh buat itu moral maka apapun keindahan-keindahan retorika kita kegagalan moral itu akan mengancam kegagalan sastra seluruh pelakunya memang kita bisa terpesona sejenak dua jenak kepada retorika-retorika yang indah itu tetapi tanpa supporting sistem moral itu daya jangkaunya dan daya tahannya sangat terbatas responden terbaik adalah anak-anak kita anak-anak kita itu tidak butuh sastra kita di rumah sastra saya itu gugur sudah karena anak-anak kita butuh sastra yang lebih dalam dari sekedar teks dan perbatan anak butuh sastra konteks konteks saya sebagai ayah tidak boleh dikurangi dosisnya saya mengurangi dosis saya sebagai ayah gagal konteks kesastraan saya sebagai ayah dan konteks kesastraan ayah ini beratnya minta ampun saya egoi sedikit saja rampung itu kredibilitas kesastraan saya di mata anak-anak jadi seorang bapak itu puasa nyaris permanen di rumah itu 24 jam non-stop dengan juri orang-orang terdekat kita maka sukses sastra itu indikator terdekatnya adalah sukses kita di mata orang-orang terdekat kita mungkin asisten rumah tangga di rumah mungkin sopir keluarga mungkin anggota keluarga jadi pelajaran sastra yang paling tipikal adalah pelajaran perilaku begitu mas Akbar nah kalau pelajaran perilaku kita semua sudah tidak layak lagi saling mengajar karena itu sudah jelas panduannya begitu saudaraku kalau berkaitan dengan apa tema yang kita bahas kali ini ada yang mau berubah ada yang ogah berubah gitu kalau dikaitkan dengan kesadaran dan sastra tadi gimana mas Tri? sastra itu perubahan terus-menerus karena soal-soal yang tidak berubah itu akan jadi klise dan sastra itu selalu menolak klise-klise itu maka pidato-pidato pop itu biasanya bahasanya aneh-aneh sangat quotable dan itu selalu baru Kennedy punya sastranya Eisenhower punya sastranya Mandela punya sastranya tetapi Nelson Mandela itu membuat satu quote pendek yang di quote oleh dunia itu butuh dipenjarasikan lama nah kita tentu tidak harus mengalami persoalan-persoalan sedramatik tokoh-tokoh besar itu tetapi kita boleh mengusung drama-drama di sekitar kita dan kita dramakan sendiri salah satu hiburan saya di hari-hari ini Mas Jamil itu adalah anak balita yang sering saya sebut di Facebook itu namanya si keriting bukan namanya saya memanggilnya si keriting karena rambutnya itu 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 kayak anugrah saya mendapat tetangga yang kemudian berputeri si keriting itu tetapi itu akan gagal sebagai anugrah kalau kenop dan frekuensi sastra saya tidak saya buka saya menatap dia sebagai tetangga kebanyakan jadi sastra itu mati dia maka kepada si keriting ini saya buka seluruh tombol tombol kesastraanku walaupun ketika tombol sastra itu sudah dibuka maharnya memang harus dibayar Mas Jamil jadi sastra itu punya maharnya misalnya agar kita menjadi artistik di dalam imajinasi itu bisa gak si keriting itu kita biarkan agak kurang ajar kepada orang yang mungkin mengklaim sok terkenal ini bisa gak saya mengelola kemarahan-kemarahannya karena di mata dia itu saya sudah pakdenya yang boleh diperlakukan dengan cara apa saja dan kadang-kadang saya tersinggung dan terhina itu walaupun kepada anak kecil itu kalau saya tidak memakai angle sastra nah kepada si keriting ini saja kenop-kenop kesastraan itu saya buka sedemikian opsional karena satu kenop saja gak cukup sampai kalau si keriting itu dianggap kurang ajar oleh orang tuanya itu orang tuanya itu sampai demikian tidak enaknya oleh kekurang ajaran si keriting itu tapi bagi saya itu keindahan yang luar biasa sehingga di musim pandemi ini setiap melihat anak itu keluar rumah aku teriak-teriak dari rumahku itu wah hiburan film-film action Hollywood itu kalah meriah oleh sastra itu menolak klise-klise bahkan di tingkat imajinasi gitu masih samil dan nanti juga mempengaruhi cara kita membuka opening speech nanti kita akan lihat pembukaan pidato-pidato kita itu apakah itu pembukaan yang sudah dipakai oleh generasi 30 tahun kebelakang misalnya itu kita bisa cek dan ini pasti ada persoalan-persoalan panjang yang butuh kita inventarisasi untuk dicari piang keladinya begitu Kang Mas ya 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 ini makin seru makin banyak pertanyaan Mas Tri ini ada salah satu pemimpin dari Elnusa nih nanya nih saya kangen sama pemimpin jadul kalau membuat semboyan itu bisa nancet lebih kenal entah kenapa saat ini kok seperti menghilang itu fenomena apa dan bagaimana kita bisa mengubahnya itu Mas Tri karena kekurangan tirakat disebaliknya ya mudah sekali untuk mengidentifikasi itu bapak-bapak kita dulu Mas Jamil Mas Jamil pasti punya ayah yang menurut Mas Jamil pasti spiritualistik dengan caranya itu nasihatnya tidak selalu indah secara kata-kata kata-kata tetapi dalam tetapi mengeram di dalam kejiwaan karena kata-kata itu basicnya adalah peribadatan saya ini penceramah medioker biasa-biasa saja tetapi untuk menjadi penceramah-penceramah dan penulis begini saja Mas Jamil terutama terutama kalau saya berpergian luar kota balik luar pulau ketika bapak masih sugeng bapak saya itu ternyata bapak tidak tidur bapak berjaga semalam suntuk hanya untuk mendoakan anaknya makanya bapak tidak perlu menasihati lagi dengan kata-kata kalau saya suan ke rumahnya bapak hanya diam saya hanya diam bisa satu jam kami berdiam diri tapi kami bergemuruh dengan kata hati jadi bapak dengan tirakat semacam itu tidak lagi perlu kata-kata paling-paling kalau saya pulang pamit sungkem bapak dengan kata-kata satu dua kata saja urib sengati-hati selesai urib sengati-hati wah saya dengan urib sengati-hati bisa buat novel aku sebagai sastra hanya menerjemahkan kata-kata bapak yang kalimat saja belum rampung itu masih terasa belum kalimat wah begitu saudaraku mas pur tadi inti dari sastra itu perubahan apa yang terjadi di perubahan akademi trainer ini dan tolong dijelaskan dengan bahasa sastra ini ini siksaan yang berikutnya ini bagaimana kita dengan bahasa bahasa manajemen aja ya manajemen sastra ya atau sastra manajemen mas jadi kalau saya tangkap tadi ya jadi bagaimana kita kita menyerap sebenarnya perubahan-perubahan itu kemudian untuk kita merefleksikan menjadi sebuah tindakan kita gitu ya berarti dalam kondisi pandemik itu juga tadi sebenarnya kalau ingat sekali dengan dengan dulu apa produk akademi trainer pertama mas yaitu pit stop kehidupan gitu ya ini seperti pit stop gitu ya bagi kita jadi seakan kita kemudian menyadarkan diri kita di rumah saja kemudian kita diminta untuk bisa memahami perubahan yang terjadi gitu ya nah termasuk di akademi trainer ini juga memahami tentu ini bukan hanya akademi trainer ya tentu semua teman-teman semua bapak ibu yang yang ada di dunia juga memahami ada perubahan yang luar biasa membuat kita ini bisa bisa berhenti sejenak di dalam rutinitas kita untuk memahami apa yang terjadi memang ini tergantung siap gak siap mungkin itu mas Pri nanti bisa menjelaskan jadi mengindra tadi itu bagaimana bagaimana bisa stress atau bisa kemudian kita menikmati kan gitu kokoh ayam tadi kokoh ayam apa namanya itu bisa menjadi menjadi bencana karena itu menjadi suara yang tidak mengenakan atau itu menjadi suara yang yang sebenarnya sangat merdu kalau kita nikmati nah kondisi pandemi sekarang ini juga mas ini kalau kalau saya bicara ini di di AT gitu ya ini ini kita anggap sebagai sebuah sebuah memang dari kondisi yang kita sendiri di luar di luar kekuasaan kita maka kita mau gak mau harus memang memahami ini dan kemudian berusaha untuk selamat menikmati